Seperti ini, ini yang punya rumah satu orang Jadi jejer satu, dua, tiga seperti ini ya Sangat luar biasa Pemandangan rumahan model Jawa kuno ya Bisa bikin kita bernostalgia Bisa ingat kembali Naik tapi sudah mulus ya Alhamdulillah jalannya Sini menuju kembandan Mulus Dan ini kita memakai motor tua Jadi agak berat ini guys Ini perancangannya Ini perancangannya Tidak ada yang sedang Tidak ada yang sedang Tidak ada yang sedang Tidak ada yang sedang Oh, itu Berarti sudah berapa Tidak ada yang mistis Banyak sekali terlihat rumah pulau kayu jari Yang tampaknya juga rumah tua ya Seperti ini Ini rumah Ruang Mungkin juga Kita berhenti sebentar ya Melihat Jari-jari-jari rumah Dari Desa Banat Seperti itu Ada yang model Kebuk Lulang Ada juga Sinom Limasan Ataupun Joglu Itu Di sahur-sahur Di sahur-sahur Di dom Tapi ruangnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lagi setelur semua kembali lagi di channel Sobuntisoblura channel kebanggaan kita semua ya pagi ini sekitar jam 9 lebih mau mengajak teman-teman jalan-jalan virtual jalan-jalan melihat suasana pedesaan kembali ya kali ini saya mau mengajak teman-teman jalan-jalan ke Kecamatan Jepah tempatnya di Desa Banat dan ini kita lagi berada di pintu masuk Desa Banat ini pintu masuk kampung api Desa Pendolokan terus kesana itu ada di sini ada video yang ada di sini sekalian bumi enggak ngawin kalau ano konton pak Subhanoguru enggak gitu kencunan prikong Mampu rame Pak wawang kamu rame nanti tayu be tidak ini bacaannya ini bacaannya di sini di sini milik oh berarti ada yang berapa ini? ada yang berapa? ada yang berapa? berarti ada yang sedang ini? sedangnya setunggal? iya berarti ada yang berapa? ada yang berapa? iya iya itu apa? dikendulan mereka itu rame mas dikendulan mereka? iya karena mereka berapa mendidimannya oh ini juga tidak dikendulan mereka dan ini mereka berapa? bukan hehehe ya itu segelas kita wawancara di sana iraks kita lanjut kejalanan nanti ke kisah ambranak apakah suasananya katanya rame banget ya pasti seru pokoknya tonton terus videonya bersama jalan-jalan jalan-jalan setelah kita dari pintu masuk di sandolokan kita jalan dan ini mulai kelihatan rumah pertama ya dari besa dolokan banyak sekali terlihat rumah pulau yu jati yang tampaknya juga rumah tua ya seperti ini ini rumah tua mungkin sudah umur ratusan tahun rumah berbentuk sinom atau limasan seperti ini jadi itu lebih tinggi jalannya jadi seperti ini karena tanah di sini juga berbukit-bukit agak naik turun seperti itu ya jadi berbeda sama yang di di kesamatan ini ada rumah jumlu yang sangat keren sekali gitu ya pemandangan yang mungkin sudah tidak terlihat di perkotaan pemandangan yang lumayan laka ya seperti ini ini ada rumah sinom limasan yang megah-megah karena di sini juga dekat sama hutan dan kita menuju ke desa desa bangat ya karena lagi dalam gudangan ke bangat jadi sambil main ke rumah teman youtuber juga dari bangat untuk akses jalannya seperti ini dari desa 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 bangat ya jadi kanan kiri persawahan warga yang tampaknya juga pagi masih banyak subur-subur sini ya semuanya jangan lupa saya ucapkan selalu banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sering sering menonton video dari channel komentar sering like comment tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa ya jadi baru menonton video ini baru menonton channel ini mungkin kalau bisa dulu ya biar ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel sobori dan biar channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang karena hampir setiap hari channel sobori sobori upload video terbaru yang meliput sejati desa yang pastinya unik menarik dan seru yang patut kita simak dan kita benar ini ada jadi salah tinggal 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 jadi yang mengerjakan ibu-ibu ya dan di desa panat sekarang lagi ada gawe ada setekah bumi setekah bumi karena wujud rasa syukur masyarakat desa kemarin panenan melipah jadi mengandakan setekah bumi jadi setiap rumah itu membuat jajanan khas setekah bumi ya biasanya pasung kumput kubis dan jajan-jajanan lain seperti itu jadi semuanya dibuat dan membuat makanan kubis seperti itu dihajatkan di ruangan di sedang perisahan nanti kita akan meliput sampai ke jajan-jajannya juga kuda pasti bakalan seru hangat dan ada beberapa nanti ya perbayaan disini sudah terjalan ditanam tebu seperti ini karena disini itu dekat sama pabrik gula jadi banyak sekali di depan ke desa yang menanam tebu juga selain menanam jagung tempat biasanya tebu ditanam di jalan ya kalau sawan sini yang banyak air masih menanam tetap tempat ini jalannya yang naik tapi tidak mulus ya Alhamdulillah ini menuju tempat pulus dan ini kita memakai motor tua jadi agak berat ini guys karena sangat naik sekali ini sensasi jika naikin jalan memakai motor kotak-kotak kita berhenti sebentar ya melihat jajah-jajah rumah dari desa banat seperti itu ada yang model kepuk lulang ada juga sinom limasan ataupun juglu seperti itulah pemandangan perdesaan dari kejauhan seperti ini sangat terlihat indah dan estotik banget dan disini hanya terdengar suara pohon yang dihempus angin ya panas lumayan panas namun juga sejuk anginnya juga gencang ini nah banyak terlihat rumah dari kayu jati full kayu jati ya coba kita kesana seperti apakah suasana dan pesona desanya pokoknya diikuti terus perjalanan video ini bersama channel Sobo di Soblura selamat menikmati selamat menikmati dari sini terlihat banyak sekali rumah model sinom limasan jadi tingginya lebih apa jalannya lebih tinggi rumahnya di bawah ini dan uniknya di sini rumahnya itu malah menghadap ke tidak menghadap jalannya seperti ini ini yang punya rumah satu orang jadi jejer satu dua tiga seperti ini ya sangat luar biasa dan itu sampingnya sudah pesawan tanah lebar seperti ini dan itu sampingnya sudah pesawat juga tanah lebar seperti ini seperti itu yang sampai di di youtuber dari disambanat Pak Subhano TV ya ini dikasih ini jadi biar nggak ada ayam masuk karena rumahnya keramikan ya tetap win-win win-win oooh progi nunggu itu progi di sawur-sawur nonton oke di progi asli itu tapi ruangnya itu ngasuri nih kamu untuk bukan sendangnya sedangnya setunggal jadi tunggal ngeten ya waktu itu akan setelahnya ngomongin itu kenalan misalnya buku-buku baju, nanti saya, kandungnya masih enak juga berbancangan, berbancangan, berbayuk ini dalam janjahan, tayub saya meneruskan, permukaan gandung itu biasanya sekitar jam 1 lebih sampai sore ini, sampai orang-orang dulu tayuban tuas, gandang semua tayuban enggak mas dari desa-desa lainnya udah enggak, enggak sehingga opi-opi tajuk ini apa lagi? ini berani, ini bingungnya, jangan lupa, apa yang nonton lupa? ini dah, saya, pokok, pokok...